Terima kasih Hal yang kita hidupi dalam kehidupan beriman kita sehari-harinya Maka sesi ini saya beri judul Perlukah membuat tanda salib dengan menggunakan air suci pada saat kita hendak meninggalkan gereja? Inilah judul yang kita lihat dalam sesi ini Saudara-saudaris, judul ini sengaja saya angkat Karena apa? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para saudara dan saudari dalam konten saya sebelumnya Menyambung apa yang saya bicarakan dalam konten sebelumnya Di sana saya bicara tentang adakah doa yang kita ucapkan dalam hati ketika kita datang ke gereja Mencelupkan jari ke dalam air suci dan membuat tanda salib lalu kita masuk ke dalam gereja Nah dalam konten itu banyak saudara-saudari bertanya tentang banyak hal Dan salah satu poin yang ditanyakan di sana adalah tentang hal ini Bahwa perlukah kita membuat tanda salib dengan menggunakan air suci pada saat kita hendak meninggalkan gereja? Maka ini kita lihat bersama dalam sesi ini Saudara dan saudari ku terkasih Dalam konten saya sebelumnya Ketika di sana saya bicara tentang adakah doa yang diucapkan ketika membuat tanda salib dengan menggunakan air suci Di sana saya memberikan penekanan terhadap makna dari air suci itu Ada dua makna penting yang saya angkat di sana Pertama, dengan mencelupkan jari lalu membuat tanda salib Kemudian kita masuk ke dalam gereja untuk mengikuti perayaan Di sana kita menyucikan diri kita dengan air suci itu Jadi ketika kita mengambil air suci membuat tanda salib Kita menguduskan diri kita Membersihkan diri kita Menyucikan diri kita Kenapa? Pertama, agar kita pantas dan layak masuk ke dalam rumah Tuhan Kemudian yang kedua Supaya kita pantas dan layak mendengarkan sabdanya Dan juga mengikuti perayaan ekaristi itu sendiri Di sana kita akan menyambut tubuh Tuhan di dalam perayaan agung ini Lalu, makna yang kedua adalah Dengan membuat tanda salib Dari air suci yang ada di depan gereja itu Mau mengingatkan kita akan makna baptisan kita Baptisan itu sudah kita terima sekian tahun yang lalu Dan saat ini ketika kita membuat tanda salib Dengan menggunakan air suci yang ada di depan gereja itu Itu mengingatkan kembali kepada kita akan baptisan yang telah kita terima Saudara-saudariku terkasih Ini hal penting Dan ini kiranya terus menerus kita bawa Jangan pernah kita lupakan hal penting ini Nah, kemudian saya mengajak kita untuk masuk ke judul kita tadi Perlukah membuat tanda salib Dengan menggunakan air suci Ketika hendak meninggalkan gereja Nah, ini yang mau kita jawab Saudara dan saudariku terkasih Nah, perlukah ini kita lakukan Jawabannya adalah tidak perlu lagi Jadi, perlukah kita mengambil air suci Jawabannya adalah tidak perlu lagi kita mengambil air suci Membuat tanda salib Lalu meninggalkan gereja Kita cukup membuat tanda salib saja Lalu meninggalkan gereja Tidak perlu lagi mencelupkan jari kita ke dalam air suci Lalu membuat tanda salib Nah, mengapa Dan ini pasti ada yang langsung bertanya Atau umat langsung bertanya Mengapa itu tidak perlu kita lakukan lagi Ada tiga alasan penting di sini Yang kita lihat bersama Pertama Ketika kita tadi datang ke gereja Hendak masuk ke dalam gereja Kita sudah terlebih dahulu Mengambil air suci dan membuat tanda salib Jadi di sana Dengan dua makna tadi Kita membuat tanda salib Supaya kita dipantaskan masuk ke dalam rumah Tuhan Kemudian dipantaskan mendengarkan sabdanya Dan juga menyambut tubuhnya di dalam perayaan agung itu Maka di sana kita tidak perlu lagi Mengambil air suci dan membuat tanda salib Pada saat kita meninggalkan gereja Karena di awal sudah kita lakukan Itu alasan pertama Alasan yang kedua Bahwa di dalam perayaan agung itu Kristus sendiri sudah menguduskan kita Yesus sendiri sudah menguduskan kita Kenapa? Supaya kita layak dan pantas Untuk mengikuti perayaan agung Yang ia selenggarakan sendiri Jadi Ekaristi itu saudara-saudari Yesus sendiri yang mengundang kita Dan ia sendiri adalah Tuhan Pesta Sekaligus penyelenggara Pesta itu Maka supaya kita pantas dan layak Yesus sudah menguduskan kita di sana Supaya kita layak ikut di dalam perjamuan itu Dan menyambut tubuhnya Ini jawaban yang kedua Lalu jawaban yang ketiga Ketika Ekaristi itu hendak berakhir Atau kita tibalah di bagian terakhir dari Ekaristi itu Sebelum kita masuk atau kembali ke tengah-tengah dunia Menjalankan aktivitas kita sebagaimana mestinya Terlebih dahulu Imam memberi berkat kepada kita Maka di sana kita lihat ada bagian berkat dan pengutusan Jadi setelah menyambut tubuh Tuhan Kita dikuduskan di dalamnya Lalu kita dikuatkan lagi Dengan berkat istimewa Yang kita terima dari Imam Maka di sana kita sudah disucikan Dan kita sudah ditegukan Untuk siap kembali ke tengah-tengah dunia Saudara-saudari Air itu diberkati oleh Imam Lalu saat itu Ketika kita hendak keluar dari gereja Pada bagian terakhir Ekaristi Kita menerima berkat langsung dari tangan Imam Maka dikatakan disini Kita tidak perlu lagi Mengambil air suci untuk membuat tanda salib Supaya kita meninggalkan gereja Tapi saudara-saudari ku terkasih Seandainya Seandainya Ada umat yang mengatakan demikian Bang Albert Saya kalau tidak buat Tanda salib dengan menggunakan air suci Lalu meninggalkan gereja Batin saya tidak nyaman Rasa-rasanya Ekaristi Yang baru saya ikuti itu Tidak sah Atau ada yang mengatakan Kalau saya tidak membuat tanda salib Dengan menggunakan air suci Nanti ketika Malam hari saya mau tidur Tidur saya tidak akan nyenyak Tidak enak tidur Atau bahkan ada yang mengatakan Saya tidak akan enak makan Dan lain sebagainya Berbagai macam alasan Yang disampaikan oleh umat Nah saudara-saudari ku terkasih Kalau menyangkut kenyamanan batin Karena ini menyangkut kenyamanan batin Saudara-saudari Ini tidak dapat dipaksakan kepada siapapun Nah kalau saudara-saudari Merasa batin saudara-saudari Akan nyaman Apabila hendak meninggalkan gereja Mengambil air suci Dan membuat tanda salib Itu tidak juga dilarang oleh gereja Karena itu menyangkut kenyamanan batin kita Maka saudara dan saudari ku terkasih Yang jelas bagi kita bahwa Gereja mengatakan kepada kita Kalau kita sudah keluar dari gereja Menyambut-tumbut Tuhan Menerima berkat Kita tidak perlu lagi Mengambil air suci Dan membuat tanda salib Dan meninggalkan gereja Kita cukup membuat tanda salib Kemudian meninggalkan gereja Tapi kembali lagi seperti tadi Jika ada yang berhubungan dengan kenyamanan batinnya Kalau tidak dilakukan batin yang tidak nyaman Maka silakan saja itu dilakukan Demikianlah sedikit katekesi Saudara-saudari ku terkasih Tentang perluka membuat tanda salib Dengan menggunakan air suci Ketika hendak meninggalkan gereja Semoga bermanfaat bagi kita Terima kasih Tuhan memberkati Terima kasih